5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Khususnya ya untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 nih adik-adik Jadi kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua Kita langsung saja ya ke pembelajarannya Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya Jadi ada tugas ya di pembelajaran 2 itu kalian diminta untuk bertanya kepada orang tua kalian Bagaimana tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari kecil sampai sekarang Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu Jadi dari informasi itu kalian bisa menulis tentang perkembangan diri kalian dari bayi hingga sekarang Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu Nah bagaimana nih perasaan adik-adik setelah mendengar informasi dari orang tua kalian Tentang pertumbuhan kalian dari bayi sampai sekarang Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan Apakah adik-adik mendapat informasi usia berapa kalian bisa merangkak Usia berapa kalian bisa berjalan Itu dapat kalian cari informasinya dari orang tua kalian Nah disini ada gambar tentang lomba merangkak adik-adik Ayo berlomba aduk kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu Nah nanti kalian bisa praktekkan ya dengan teman-teman kalian Lalu ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini Yang pertama kalian harus membuat garis selintasan dan beri tulisan garis start dan garis finish terlebih dahulu adik-adik Lalu berbarislah di depan garis start Kalian ke finish kalian merangkak dulu sampai finish kembali ke start kalian harus berlari Siswa yang paling cepat sampai di garis start lagi itu adalah pemenangnya Jadi inilah lomba aduk kecepatan berjalan merangkak dan berlari Ingat dalam melakukan lomba ini harus ada pengawasan orang dewasa Menghargai perbedaan Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda Kekuatan manusia juga berbeda-beda Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua Faktor yang diturunkan oleh orang tua ini adik-adik ya Bisa berupa mungkin tinggi badan mungkin orang tua kalian tinggi-tinggi Ada yang mungkin agak besar badannya ya Itu faktor keturunan dari orang tua Tuhan menciptakan berbagai macam mahu hidup berbeda-beda Ya tidak akan sama adik-adik Kalaupun ada anak kembar itu pasti berbeda juga Perbedaan ini adalah karunia Tuhan Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan Jadi walaupun kita berbeda disini harus tetap saling menghargai dan menghormati Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini Nah disini ada gambarnya adik-adik Ini ada temanmu seperti ini Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi Nah sikap yang akan kamu lakukan adalah Apa yang seharusnya kalian lakukan ini adik-adik? Mungkin kalian lebih tinggi dari teman kalian Apa yang kalian lakukan? Ya membantu mengambilkan benda itu Lalu gambar berikutnya adik-adik Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan Sikap yang akan kamu lakukan adalah Bagaimana nih adik-adik? Mungkin tidak hanya melihat temanmu Mungkin melihat bapak ibu guru yang membawa barang bawaan yang banyak Apa yang harusnya kalian lakukan? Ya kalian bisa membantunya membawakan barang bawaan Jadi kalian bisa melakukannya kepada teman kalian Kepada orang tua kalian Mungkin ibu kalian pulang dari pasar Membawa barang bawaan yang banyak Nah adik-adik bisa membantu Atau membantu guru kalian ketika guru kalian membawa barang bawaan yang banyak Itu sikap yang baik Sikap yang bagus untuk anak-anak yang hebat Gambar berikutnya adik-adik Nah disini Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari Sikap yang akan kamu lakukan adalah Nah temanmu waktu latihan menari ternyata dia kesulitan mengikutinya Apakah kamu mengejeknya Atau malah menghindarinya Atau menyalahkan dia Apakah seperti itu adik-adik Jangan ya adik-adik ya Apa yang harus kita lakukan Membantunya atau melatihnya pelan-pelan Sampai teman kita bisa Adik-adik itu sikap yang baik Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua pancasila Jadi adik-adik pasti masih ingat ya sila kedua pancasila itu dilambangkan dengan gambar rantai Ini sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan berada kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang maha esa Bagaimana kita harus beribadah Berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menghargai teman yang berbeda agama Itu termasuk pengamalan sila yang pertama Hari ini kita belajar bagaimana kita menerapkan pengamalan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan berada Dengan cara membantu teman-teman kita menghargai perbedaan itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan berada Simbol sila kedua pancasila adalah rantai Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Jadi di sila kedua ini kita belajar bagaimana tentang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Bagaimana kita harus saling tolong-menolong, menghargai, menyayangi Walaupun mungkin kita berbeda Saling menghormati, saling menyayangi dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik Contohnya mungkin ketika ada pengemis adik-adik Kalian jangan langsung mengusir atau menjauhi Berikan sedekah jika kalian memiliki uang lebih adik-adik Itu namanya kita saling menghormati dan memperlakukan manusia lain dengan baik Nah demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini di tema 1 Sub tema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya